Hai semuanya, selamat datang di channel youtube aku dan kali ini aku akan mereview salah satu produk yang paling boleh kalian request di channel aku yaitu produk dari Joju Collagen. Buat kalian yang penasaran mengenai produk ini, kita akan review satu persatu dari kemasan sampai ke kandungan produk ini. Langsung aja kita akan bahas kemasan dari produk Joju Collagen. Produk Joju Collagen ini dikemas dalam botol plastik berwarna putih seperti ini, kemudian dia itu mengandung 33 tablet di dalamnya. Aku akan tunjukkan kepada kalian bagaimana bentuk tabletnya. Di dalam kemasan botol, kamu akan dapat kemasan plastik seperti ini, kemudian bentuk tabletnya itu seperti ini, agak panjang-panjang dan lumayan agak besar dibandingkan tablet pada umumnya. Karena disini tertulis dalam satu tablet itu mengandung 1000 mg atau sekitar 1 gram. Katanya Joju Collagen ini juga mengganti dari produk Gluta CL dan kalau kita lihat dari kandungannya, dia memiliki kandungan yang lebih simple dibandingkan dengan Gluta CL. Apakah kandungannya itu akan berpengaruh kepada hasilnya? Itu tergantung kepada penyirapan tubuh kita masing-masing. Produk ini juga sudah terdaftar di FDA atau semacam balai pom yang ada di Thailand karena produk ini adalah produk Thailand. Aku akan taruh disini kalau produk ini memang sudah terdaftar di negaranya. Katanya Joju Collagen ini sudah memiliki sertifikat halal, tapi disini dia tidak mencantumkan label halal yang sama dengan produk-produk lainnya. Tapi setelah aku cek di websitenya Thailand untuk mengecek kehalalan produk di sana, Joju Collagen itu sudah terdaftar di websitenya. Aku akan taruh disini bahwa produk ini memang sudah halal dari negaranya. Tapi buat kamu yang masih bingung untuk mencoba produk ini, sebaiknya menghindari karena produk ini juga kan produk yang tidak terdaftar di BPOM Indonesia. Sekarang kita akan bahas dari segi kandungannya. Nah, kalau kita lihat dari segi kandungan produk ini atau Joju Collagen ini, dia itu mengandung bis kolagen di peptide sebanyak 100 mg. Kemudian ada L-butamin, ada L-citin, ada L-glycine sebanyak 100 mg juga. Kemudian ada zinc amino acid sebanyak 20 mg, ada citrus sinensis ekstrak sebanyak 10 mg, dan rice ekstrak sebanyak 2 mg. Lumayan simpel untuk sebuah suplemen. Karena beberapa suplemen biasanya mencantumkan beberapa banyak ekstrak yang mengandung vitamin C. Tapi disini dia cuma ada satu kandungan yang mengandung vitamin C, yaitu citrus sinensis ekstrak. Kalau aku lihat dari bobot kandungannya, dia hanya mengandung 432 mg jet aktif. Sedangkan sisanya dari 1000 mg itu ada sekitar 500 mg lagi adalah jet tambahan. Jadi yang banyak disini adalah jet tambahan, seperti ada kandungan pemanis, kemudian ada pengatur keasaman, selain itu juga dia mengandung anti caking, lubrikan, dan juga pewarna. Karena kita lihat sendiri, dari tabletnya itu dia adalah tablet salut selaput. Jadi tabletnya itu dilapisi oleh gula untuk menghindari atau menutupi rasa atau bau yang tidak enak dari tabletnya. Makanya disini, kandungan jet tambahannya lumayan banyak dibandingkan dengan jet aktifnya. Selain itu, tujuan dari penyalutan tablet ini agar jet-jet aktif ini larut ke dalam usus kita. Karena beberapa jet yang ada dalam jadu kolagen ini akan rusak ketika terkena asam lambung. Makanya, dia dilakukan formulasi penyalutan agar jet-jet tersebut memang menuju ke tempat sasarannya. Sekarang aku akan bahas satu persatu kandungan dari joju kolagen ini. Yang pertama, dia itu mengandung pis kolagen di peptide. Biasanya, kolagen-kolagen yang digunakan dalam suplemen adalah pis kolagen dalam bentuk peptide. Tapi disini, dia sudah menggunakan kolagen yang sudah dipecah menjadi di peptide. Jadi, kalau menggunakan kolagen peptide, nanti dia akan diubah oleh tubuh kita menjadi di peptide dan tri peptide. Pemecahan di dalam tubuh kita itu dipangkas agar penyerapannya menjadi lebih maksimal di dalam tubuh kita. Ketika masuk, dia akan diubah menjadi tri peptide dan langsung diserap oleh tubuh. Kalau menggunakan peptide, dia akan diubah menjadi di peptide, nanti peptide, baru diserap oleh tubuh. Sebelum kita menggunakan produk, kita juga harus mengetahui apa saja kandungan yang ada di dalamnya. Nah, disini kita berkenalan dengan namanya kolagen. Kolagen adalah protein yang paling banyak terdapat di dalam tubuh kita. Dan dia adalah pembentuk otot, kemudian pembentuk tulang, pembentuk kulit kita. Dan semua jaringan ikat yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, kolagen ini adalah jet yang sangat penting untuk tubuh kita. Seiring bertambahnya usia, kandungan kolagen kita semakin menurun. Jadi, kita membutuhkan kolagen dari luar untuk mempertahankan kolagen di kulit kita. Fungsi kolagen ini, mengapa harus kita pertahankan? Karena dia membantu elastisitas kulit kita, menjaga kelembapan kulit, dan menjaga kesehatan kulit. Umumnya, ketika bertambahnya usia, akan muncul tanda-tanda penuaan seperti munculnya kerutan di kulit kita, kemudian kulit kita kekencangannya menjadi berkurang, dan muncul berbagai permasalahan kulit lainnya. Apalagi ketika kita banyak beraktivitas di luar ruangan, kulit kita terkena polusi udara, itu akan mempercepat terjadinya penuaan dini di kulit kita. Kalau kita lihat dari grafik ini, produksi kolagen akan bertahan atau akan stabil di antara umur 0 sampai 25 tahun. Tapi setelah umur kita di atas 25 tahun, produksi kolagen akan semakin menurun. Sekarang kita akan lihat produksi kolagen yang ada di kulit melalui grafik ini, di mana produksi kolagen akan meningkat pada umur 15 sampai ke 20. Kemudian dari umur 20, pada masa puncaknya produksi kolagen yang ada di kulit kita, dia akan menurun mulai umur kita 25 tahun. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa kolagen ini lebih cocok digunakan pada saat umur kita 20 sampai 25 tahun, kita mulai mencoba produk yang mengandung kolagen. Dari grafik ini, kita juga bisa melihat kolagen degradation, di mana semakin tua umur kita, degradasi dari kolagen atau kerusakan dari kolagen itu semakin meningkat. Faktor ini juga bisa disebabkan oleh faktor dari luar, seperti merokok ataupun makanan yang kita konsumsi. Terutama untuk kamu yang bekerja di luar ruangan, polusi udara dan sinari matahari bisa mempengaruhi degradasi dari kolagen ini. Mengkonsumsi kolagen dalam bentuk suplemen dapat membuat kulit kita menjadi lebih lembab, kemudian dia juga bisa mengencangkan kulit kita, dan tentunya dia meningkatkan elastisitas kulit kita. Selain itu, kolagen juga berfungsi untuk memperkuat sendi, kemudian untuk rambut, dan untuk memperkuat kuku. Kolagen juga bisa berfungsi untuk memperbaiki pola tidur kita, dan membantu untuk kamu yang sedang diet, untuk mempercepat penurunan berat badan. Dari beberapa penelitian, ketika kita mengkonsumsi produk yang mengandung kolagen, kita akan mendapatkan hasil ketika kita menggunakan 6 bulan secara rutin. Baru kita akan mendapatkan hasil yang maksimal dari penggunaan kolagen tersebut. Ketika kita mengkonsumsi produk yang mengandung kolagen, dia akan memberikan efek atau meningkatkan kadar kolagen tubuh kita 1 jam setelah kita mengkonsumsi produk yang mengandung kolagen. Dan kolagen ini akan dipertahankan oleh tubuh kita selama 2 minggu di dalam tubuh kita, yang akan membantu kesehatan tubuh kita tidak hanya untuk kulit. Tadi aku mengatakan bahwa produk yang mengandung kolagen akan memberikan efek 6 bulan setelah kita menggunakannya, karena pada masa 6 bulan itu, kolagen dalam tubuh kita benar-benar stabil, dan dia akan memberikan efek yang lebih maksimal. Walaupun sebenarnya efek peningkatan kolagen itu sudah kita rasakan ketika 1 jam kita mengkonsumsi produk yang mengandung kolagen, karena dia tidak bertahan lama dan harus diakumulasikan selama 6 bulan oleh tubuh kita. Setelah kita punya kandungan L-glutamin, L-glisin, dan L-sistein, di mana jad-jad ini adalah penyusun dari glutathione, yang biasa dikenal untuk suplemen pencerah kulit. Tiga jad ini akan meningkatkan produksi glutathione di dalam tubuh kita secara alami, di mana glutathione itu merupakan antioksidan yang sangat kuat. Glutathione ini juga hampir sama dengan kolagen, di mana di dalam tubuh kita juga sudah ada glutathione, tapi dengan bertambahnya usia, kadar glutathione kita akan berkurang. Biasanya akan terjadi pada umur 20 tahun, makanya suplemen-suplemen kesehatan kulit lebih aku sarankan ketika kamu berumur 20-25 tahun baru kamu memulai menggunakan produk suplemen kulit. Bagaimana glutathione itu bisa untuk mencerahkan kulit? Mekanisme kerjanya yaitu menghambat enzim triosinase yang akan membentuk melanin di kulit kita, sehingga kulit kita akan tampak lebih cerah karena ada penghambatan enzim triosinase tadi. Selain menghambat enzim triosinase, glutathione juga berfungsi untuk mencegah radikal bebas, di mana radikal bebas akan mempercepat terbentuknya melanin di kulit kita. Yang ketiga, ada kandungan jin, di mana kandungan jin ini sangat baik untuk kamu yang mengalami masalah jerawat. Jadi suplemen ini cocok buat kamu yang lagi mengalami masalah jerawat, dia akan membantu mengurangi masalah jerawat kamu. Selain sangat baik untuk kamu yang memiliki masalah jerawat, terutama untuk jerawat yang meradang, jin juga bisa berfungsi untuk meningkatkan kadar kolagen, di mana dia berfungsi untuk mensintesis kolagen yang ada di kulit kita. Sehingga dengan meningkatnya sintesis kolagen di kulit kita, kulit kita akan lebih kencang dan lebih sehat. Tapi ketika kita menggunakan suplemen yang mengandung jin, ketika kita melebihi dosis 40mg, biasanya dia akan menurutkan daya tahan tubuh kita. Biasanya efek yang paling kamu rasakan ketika kamu kelebihan mengkonsumsi jin adalah akan cepat sekali merasakan lelah dan tidak mempunyai tenaga sama sekali. Jadi kamu harus hati-hati, jangan melebihi dosis yang digunakan. Karena di sini jojokulagin itu sudah mengandung 20mg jin. Jadi kamu jangan melebihi dosis yang dianjurkan oleh produk ini, karena bisa berakibat efek samping di tubuh kamu. Yang keempat ada citrusinensis, ekstrak di mana produk ini adalah ekstrak jeruk yang sangat tinggi akan vitamin C dan flavonoid. Dan dia akan membantu mencerahkan kulit kita karena ada kandungan vitamin C. Kandungan vitamin C akan bersinergi dengan kandungan dari kolagen, kemudian dengan jet-jet yang lain, akan membantu meningkatkan kadar kolagen di tubuh kita. Karena vitamin C ini adalah bahan dasar dari pembentukan kolagen di kulit kita juga. Citrusinensis ekstrak ini juga memiliki efek antibakteri, di mana sangat baik untuk kamu yang memiliki jerawat yang meradang, dia akan membantu mengurangi peradangan itu karena ada kandungan seperti saponin, flavonoid, ada minyak esensial di dalamnya, dan ada senyawa penoli. Yang terakhir adalah rice extract atau ekstrak beras, di mana ekstrak beras ini sangat kaya akan ceramide alami. Nah, ceramide alami adalah lemak alami yang ada di kulit kita, di mana ceramide ini adalah penyusun luar alami kulit kita. Ceramide berfungsi sebagai skin barrier dan membantu mempertahankan kelembapan yang ada di kulit kita. Ternyata, ceramide ini memiliki efek mengutihkan lebih baik dibandingkan dengan vitamin C ataupun arbutin. Beberapa uji klinis membuktikan bahwa ceramide ini membantu untuk melembabkan kulit ketika diserap oleh tubuh kita, dia akan dibawa oleh aliran darah ke bagian kulit terluar kita. Selain itu, ceramide memiliki efek anti-aging yang sangat baik, dan dia juga mampu meningkatkan penghambatan ezin priosinase yang berfungsi untuk membentuk melanin di kulit kita. Kemudian kita akan bahas cara minum joju kolagen ini. Joju kolagen ini cukup kamu minum 1 kali sehari, 1 tablet. Jika kamu mengalami masalah lambung, kamu bisa meminum joju kolagen ini 30 menit setelah makan. Joju kolagen ini juga tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil dan anak-anak. Apakah ibu menyusui boleh menggunakan? Kamu harus berkonsultasi kepada dokter kamu terlebih dahulu sebelum menggunakan suatu produk. Produk ini juga aku nggak saranin buat kamu yang alergi terhadap ikan, karena kolagen yang ada di dalamnya adalah kolagen yang bersumber dari ikan. Apakah ada efek samping ketika kita menggunakan produk ini? Setiap produk pasti memiliki efek samping, tapi ini tidak terjadi pada semua orang. Kalau kita simpulkan dari kandungan-kandungan produk dari joju kolagen ini, kita bisa simpulkan bahwa efek samping yang mungkin terjadi adalah mual, atau kamu merasakan pusing, ataupun kamu merasakan tidak mempunyai tenaga sama sekali, tapi efek yang paling berbahaya ketika kamu alergi terhadap jet yang ada di dalamnya. Sebaiknya kamu harus melihat dulu apakah kandungan-kandungan yang ada dalam joju kolagen ini tidak membuat kamu menjadi alergi. Untuk hasil yang aku rasain, produk ini hampir sama sih sebenarnya dengan produk-produk kolagen pada umumnya, dia akan memberikan efek setelah kita mengkonsumsi sekitar minimal, kalau aku sih biasanya 3 bulan dia baru kelihatan hasilnya. Dan apakah hasil itu permanen? Tentunya hasilnya nggak akan permanen, karena kita harus mempertahankan terus-menerus kandungan kolagen ataupun glutation yang ada di dalam tubuh kita. Jika kita berhenti, mungkin beberapa bulan kemudian dia akan membuat kulit kita kembali seperti semula. Jadi tugas selanjutnya ketika kita mengkonsumsi produk yang mengandung kolagen ataupun glutation, kita tinggal merawat dari luar saja ketika kita tidak mau lagi menggunakan produk yang mengandung kolagen ataupun glutation. Efek yang pernah aku rasakan, dia benar-benar membuat kulit aku menjadi cerah. Di sini dia tidak membuat kulit kita menjadi putih. Dan dia membantu jerawat aku nggak muncul lagi. Bahkan aku ngerasain jerawat aku itu nggak muncul lagi setelah 2 bulan aku mengkonsumsi produk Jodhuk Kolagen ini. Kekurangan dari produk ini menurut aku, dia itu tabletnya lumayan besar untuk ditelan, karena bobotnya itu sekitar 1 gram. Kemudian dia tidak mencantumkan logo halal di kemasannya. Aku nggak tahu apakah ini kemasan lama, jadi dia tidak mencantumkan logo halalnya. Walaupun di official Instagramnya aku lihat dia udah memiliki sertifikat halal dan aku cek juga di website Halal Thailand, dia itu memang udah terdaftar di sana. Produk Jodhuk Kolagen ini lebih aku rekomendasikan buat kamu yang memiliki masalah jerawat dan ingin mengurangi masalah jerawat kamu dan untuk menjaga kesehatan kulit kamu. Aku tidak menyarankan produk ini digunakan untuk memutihkan kulit, walaupun sebenarnya kandungan-kandungannya tadi memang ada untuk mencerahkan, bukan untuk memutihkan kulit. Aku lebih menyarankan kamu menggunakan skincare dari luar saja dibandingkan menggunakan produk kolagen. Tapi buat kamu yang penasaran ingin mencoba Jojo Kolagen, silahkan kamu mencoba sendiri dan bagaimana hasilnya. Kamu bisa share di komentar di bawah bagaimana hasilnya di kulit kamu dan kita akan berdiskusi jika kamu punya pertanyaan. Buat kamu yang berminat untuk membeli produk Jojo Kolagen ini, aku akan taruh link pembelian di description box di bawah. Kamu bisa klik link tersebut dan cek harganya berapa. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu. Jika kamu punya pertanyaan, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.